Wali Kota Pastikan Izinkan PTM Hanya Bagi Sekolah Yang Siswanya 80% Telah Divaksin Wali Kota Ambuan Risat Lohana PC menyatakan, dalam waktu dekat akan mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka atau PTM atau sekolah offline bagi sekolah yang siswanya telah menerima vaksin maksimal 80% Dikatakan, sekolah menengah pertama mendapat prioritas pembelajaran tatap muka Sesuai kewenangan pemerintah kota, sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas atau SMA sederajat akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku Pemberian izin sekolah tatap muka menurut Wali Kota secalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia yang membolehkan PTM dilangsungkan dengan syarat maksimal 80% siswa di sekolah tersebut telah menerima vaksin Selanjutnya, uji coba PTM di tingkat sekolah dasar atau SD meliputi siswa kelas 4 hingga 6 Sedangkan untuk tingkat kelas 1 hingga 3 dilakukan secara daring karena dalam catatan pemerintah kota masih terdapat 200 siswa SD di kota Ambon berusia 12 tahun sehingga bagi mereka perlu divaksin terlebih dahulu sebelum dilakukan PTM Ditegaskan Wali Kota, bagi guru sekolah yang belum divaksin hingga diterbitkannya izin PTM dilarang untuk hadir di sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran kepada siswa hal ini untuk memproteksi penyebaran coronavirus disease di sekolah Wali Kota mengatakan pemberian izin pembelajaran tatap muka juga sejalan dengan peralihan status kota Ambon dari PPKM level 3 ke PPKM level 2 oleh Satgas COVID Nasional Itu nanti kita akan memberikan prioritas untuk SMP Untuk SD kita akan lihat kemana uji coba di tingkat SMP dulu nih Untuk SD itu kita penem, kita dorong untuk SMP dulu Dan SMP ini khusus kepada sekolah-sekolah yang tingkat vaksinasinya sudah 80% Nah ini sejalan juga dengan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang memberikan ruang untuk boleh tatap muka tetapi kalau bisa sekolahnya itu diharus 80% yang sudah vaksinasi Sementara itu pemerintah kota Ambon kembali menggelar selebrasi vaksinasi masal COVID-19 bagi warga kota Ambon selama 3 pekan ke depan berlangsung Rabu 22 September hingga 14 Oktober 2021 di lapangan Merdeka Ambon Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari pukul 09.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Timur Pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 secara masif ini guna mempercepat target pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok yakni 70% dari target yang harus divaksinasi Dikatakan, target vaksinasi untuk kota Ambon adalah 274.194 jiwa dan sesuai data terakhir, capaian vaksin tahap pertama di kota Ambon telah mencapai 183.267 atau 66,8 persen capaian vaksinasi didominasi oleh komunitas pelayanan publik begitu juga untuk ibu hamil, anak, dan lansia cukup tinggi Selebrasi vaksinasi masal, kata wali kota akan melayani seluruh masyarakat yang sama sekali belum divaksin atau yang belum vaksin tahap kedua dengan memberikan perhatian bagi pelajar tingkat SMP maupun SMA sederajat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!